Halo guys, balik lagi sama gue Noval di Youtube channel Koinvestasi Hari ini gue pengen update sedikit nih tentang harga Ethereum dan juga Dogecoin Yang terbang tinggi banget buat ngasih tau ke kalian apa aja sih sebenernya penyebabnya Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di Youtube channel Koinvestasi Nah langsung aja guys, jadi yang pertama kita ngeliat nih Ethereum udah naik ke sekitar 2500 Di all time high atau harga tertinggi barunya yang melewati 2500 dolar atau 36,5 juta Pasti banyak yang penasaran kan kenapa sebenernya Ethereum tuh bisa naik signifikan banget Bahkan kayak cuma dalam 3 hari dia tuh naik sekitar 17%, 19% bahkan 19% Dalam video kali ini gue pengen ngasih tau apa aja sih sebenernya penyebabnya Jadi buat yang udah baca artikel di Koinvestasi Sebelumnya yang tentang 2 hal penting di pasar kripto Pasti kalian udah tau kalau misalnya Ethereum tuh mengadakan hard fork Yang diadakan di Berlin atau Jerman Jadi Berlin hard fork ini adalah sebuah proses yang ibaratnya ada implementasi sistem baru Yang memperbaiki blockchain Ethereum dari beberapa masalah sebelumnya Nah jadi dalam hard fork ini tuh ada 4 Ethereum improvement proposal baru Yang diimplementasikan pada blockchain Ethereum Yaitu EIP atau Ethereum Improvement Proposal 2565, 2929, 2718 dan 2930 Jadi intinya semua proposal ini tuh bergerak untuk meningkatkan kualitas blockchain Ethereum Dari kecepatan validasinya dan juga biayanya agar gas fees atau biayanya tuh lebih rendah Tentang hard fork dan juga Ethereum improvement proposal ini akan dibahas di video selanjutnya yang lebih lengkap Biar kalian bisa ngerti apa itu hard fork sebenernya Dan kenapa bisa mendorong harganya naik Tapi intinya sebenernya tuh hard fork ini tuh membuat blockchain Ethereum tuh lebih bagus lah Makanya orang-orang tuh menganggapnya sebagai sentimen positif yang membuat harganya naik sekitar 19% dalam 3 hari Bahkan sebelum hard fork ini diimplementasikan Nah terus yang kedua Ethereum tuh sekarang kan berada di sekitar 2500 ini all time high barunya Nah tapi kemungkinan sekarang bakal koreksi dulu untuk ibaratnya menormalisasi apresiasi pergerakannya sebelum dia bakal naik lagi Kenapa? Karena Ethereum tuh masih akan melakukan hard fork lagi yaitu London hard fork Ini kalau misalnya mau lihat di coin market calendar itu ada London hard fork tapi masih agak lama Masih di bulan beberapa bulan ke depan Tanggal 31 Juli 2021 tuh masih ada London hard fork Jadi kemungkinan sekarang bakal koreksi dulu sebelum tanggal 31 Juli dia bakal naik lagi Bahkan sampai diprediksi bisa nyampe melebihi 3000 atau sekitar 44 juta Nah tapi sekarang tuh sebenernya ada sentimen lain juga yang mendorong harga Ethereum tuh naik cukup signifikan Yaitu Rothschild Investment Corporation Jadi ada sentimen lain yang mendorong harga Ethereum naik selain hard fork tersebut yaitu Rothschild Investment Corporation Jadi Rothschild Investment Corporation ini adalah perusahaan investasi yang dimiliki oleh keluarga Rothschild Jadi buat yang belum tau Keluarga Rothschild ini adalah salah satu keluarga yang terkaya di dunia Jadi dia punya perusahaan investasi yang mengelola dana sekitar 14,7 miliar euro atau sekitar 256,7 triliun rupiah Nah jadi dia tuh membeli Ethereumnya gak secara langsung tapi melalui Grayscale Grayscale sendiri kan punya dana trust atau reksadana Ethereum lah kasarnya bahasa Indonesia nya Dan dia tuh melakukan pembelian langsung yang kebetulan juga mendorong harga Ethereum naik Karena dengan membeli lembar kepemilikan reksadana Ethereum maka Rothschild Investment Corporation memiliki Ethereum secara tidak langsung Makanya harganya naik cukup signifikan Nah jadi Rothschild Investment Corporation ini juga menjadi salah satu katalis atau sentimen yang mendorong harga Ethereum ini naik Tapi kemungkinan sekarang karena emang abis menyentuh all time high Rata-rata kan crypto kalau misalnya abis menyentuh harga terbaru atau all time high itu bakal koreksi Jadi sekarang kemungkinan bakal koreksi dulu sebelum melanjutkan apresiasinya untuk naik ke sekitar 3.000 Kalau menurut prediksi gue pribadi Nah jadi sekarang kemungkinan karena ini juga udah ada di batas atas apresiasi Kemungkinan dia bakal koreksi dulu ke sekitar sini Sekitar 2.300 dolar Jadi kemungkinan dia bakal menormalisasi dulu sebelum naik kembali Dan 31 Juli itu ya relatif gak lama lah Untuk mencapai harga tertinggi barunya Tapi kalau kita lihat kemungkinan bahkan bisa mencapai ya melebihi 3.000 lah Kalau emang orang-orang tuh menerima sentimennya dengan positif Karena sebelumnya pun hard fork dari Berlin hard fork ini tuh memiliki beberapa masalah Ini udah ada beritanya juga Sempat tersebar kalau misalnya developer Ethereum tuh Sempat memiliki beberapa masalah Karena ada note yang berhenti sinkron di blockchain Ethereum Yang udah langsung dibenerin setelah Berlin upgrade ini diimplementasikan Jadi kemungkinan kedepannya bakal ada beberapa permasalahan juga pada London hard fork Tapi kemungkinan kalau langsung dibenerin kayak pas Berlin hard fork ini Harganya bisa mencapai sekitar 3.000 Karena ini cukup deket banget sih menurut gue guys Jadi kemungkinan bakal nyampe Nah ini coba kalau kita tarik Fibonacci extension Fibonacci extension Dia bisa sampai sekitar 4.000 4.000 kalau misalnya emang dalam jangka panjang dia bakal naik cukup signifikan Tapi ya sekarang kalau misalnya mau realistis ya di sekitar 3.000 sampai 4.000 lah Kalau emang ya signifikan banget sentimen positifnya Nah tapi sekarang jangan lupa kemungkinan bakal koreksi dulu ke sekitar segitu Untuk naik lagi dia baru harus melewati all time high nya dulu di sekitar 2.500 Di sekitar 2.500 untuk melanjutkan apresiasi kedepannya Nah ini untuk ethereum jadi sekarang support and resistance nya yang kuat sekarang ada di 2.500 dollar Dan di support di 2.300 dollar Jadi ngomong-ngomong apresiasi sebenernya sekarang kan lagi bull run Dan jadi gak cuma ethereum doang yang naik Dimana salah satunya adalah Coin yang emang lagi fenomenal dan ngetrend banget Yaitu dutch coin atau doge Nah jadi dutch coin ini berhasil naik Dalam kapitalisasi pasarnya cuma dalam beberapa hari ke peringkat ke-8 Dia tadinya berada di peringkat di bawah 10 Tapi dia berhasil melewati light coin sama uniswap untuk naik ke peringkat ke-8 Dengan harganya sekarang ada di 0,2725 Atau sekitar Nah di sekitar 3.979 Di sekitar 4.000 lah Nah jadi apa aja sih sebenernya yang menyebabkan dogecoin ini untuk naik cukup signifikan Nah yang pertama tuh dogecoin ini adalah sebuah kripto yang emang lagi banyak menarik perhatian Terutama perhatian-perhatian dari artis Nah jadi kalau misalnya ada yang tau Snoop Dogg Rapper dari Amerika Jadi Snoop Dogg ini tuh Memiliki ketersarikan yang tinggi juga Yang ibaratnya mengajak fans-fansnya Dan investor-investor yang sebenernya belum ngerti kripto Untuk mulai coba terjun ke dogecoin Karena dia menganggap bahwa dogecoin ini adalah sebuah koin yang seru Kripto yang seru lah Untuk dimiliki Nah dia juga baru aja ngabarin kalau misalnya dia pengen ngadain Dia pengen bikin NFT yang namanya Snoop Doggi Snoop Dogecoin Jadi dogenya tuh beda Tapi ini NFT-nya Tapi ini terinspirasi dari dogecoin Yang emang dia pegang juga Nah terus yang kedua adalah Guy Fieri Mungkin kalau yang belum tau Guy Fieri adalah sebuah chef Atau ya chef lah Chef profesional Jadi se-level Gordon Ramsay Yang emang influence-nya tuh banyak lah di dunia kuliner Jadi Guy Fieri sendiri terkenal sebagai chef yang agak nyentrik Yang ibaratnya dia seru lah Kalau dilihat di dunia entertainment Dan dia punya banyak fans atau pengikut juga Yang kemungkinan karena dia nge-tweet ini Tentang dogecoin Banyak yang berpartisipasi juga Karena balik lagi dia juga duitnya cukup banyak Jadi influence-nya di dunia dogecoin juga kemungkinan besar Karena abis dia nge-tweet ini Di sekitar 14 Maret Harganya tuh naik cukup signifikan juga Nah ini di sekitar 14 Maret Di sekitar 14 Maret Belum ada berita apa-apa Tapi harganya udah naik sekitar 50% Nah ini setelah Guy Fieri ngomong Kalau dia support dogecoin nih Rolling out to the moon Dogecoin Nah jadi dia memiliki sentimen Dia menjadi salah satu sentimen positif Yang membuat dogecoin naik Nah tapi sebenarnya Kalau misalnya ngeliat Impact yang seriusnya dari para pelaku bisnis Ibaratnya yang bener-bener terikat sama pasar kripto Ada dua pihak yang emang udah terikat Yaitu Elon Musk Dan juga Mark Cuban Jadi yang pertama Mark Cuban Dia ngomong kalau Dia gak bakal pernah jual dogecoinnya Karena balik lagi Mark Cuban ini adalah sebuah Bilioner di Amerika Yang memiliki tim basket Dallas Maverick Jadi katanya dia bisa bikin dogecoin Nyampe 1 dolar Kalau misalnya Dallas Maverick bisa jualan Merchandisenya sampai beberapa puluh Beberapa puluh 30 ribu Kalau gak salah 30 ribu merchandise Yang digunakan Yang ditransaksikan dengan dogecoin Karena mereka Mereka menggunakan dogecoin Sebagai alat tukar Untuk merchandise tim basketnya Jadi karena pernyataan tersebut Waktu itu sempat ada sentimen positif juga Yang mendorong dogecoin naik Dan sekarang Dia bikin pernyataan lagi Kalau dia gak bakal pernah jual dogecoinnya Karena dia memiliki Dogecoin yang cukup signifikan lah Dan dia menyatakan bahwa dogecoin ini Ini adalah salah satu token Salah satu kripto yang layak Untuk dimiliki Untuk belajar tentang supply and demand Dan juga tentang investasi di pasar kripto Nah tapi Yang memiliki dampak signifikan Kayaknya sih Dari Elon Musk Karena Elon Musk baru aja Ngetweet Kalau dogecoin ini bakal naik lebih tinggi Baru aja satu hari yang lalu Yang membuat harganya naik lanjut Ini hari ini Cukup signifikan Bahkan masih bergerak naik Di sekitar 60% 60,97% Karena Elon Musk ini Kayaknya dogecoin masih bakal bergerak naik lagi Jadi Hati-hati Gue juga perlu ngingetin Kalau misalnya kalian mau ikut terjun ke dogecoin Kalian harus hati-hati Karena ini Cukup Sudah cukup tinggi Dan ada kemungkinan koreksi Yang belum tau Kapan akan datangnya Karena balik lagi ini Kapitalisasi pasarnya tuh Masih relatif Ya walau udah mulai relatif gede Tapi persebaran kepemilikannya tuh Belum terlalu rata Seperti yang di komen pada Elon Musk Waktu itu Kalau misalnya banyak kasarnya bandar lah Di dogecoin ini Yang bisa memanipulasi harga Makanya waktu itu Elon Musk sempat nge-tweet Dia bakal ngasih penghargaan Atau reward Untuk para pemilik besar Token Para pemilik besar Dogecoin ini Untuk menjual Kepemilikannya Nah terus juga terakhir Dogecoin tuh naik Karena Adanya Penerimaan Oleh Salah satu Perusahaan Penjual wine Atau Anggur merah Terbesar Dan tertua di Amerika Yang resmi menggunakan Dogecoin ini Sebagai alat tukarnya Jadi kemungkinan Karena ini juga Kedepannya tuh Dogecoin mulai banyak Yang adopsi lagi Ini namanya Aker Kalau misalnya ada yang penasaran Nah jadi Kalau untuk Dogecoin sendiri Sekarang tuh Emang apresiasinya Lagi cukup signifikan Dan kalau misalnya Dibikin prediksi Kemungkinan juga Masih belum ada yang Tahu Pastinya akan Kayak gimana Pergerakan harganya Tapi kalau misalnya Kita lihat pergerakan sebelumnya Biasanya rata-rata Kalau abis naik Secara signifikan Itu dia akan koreksi sedikit Nah tapi ini Adalah semacam reward lah Buat yang kemarin Udah sempet sabar Dan gak cut loss Karena ini naiknya Cukup signifikan banget Dalam kurang dari seminggu Itu dia udah naik Sekitar 386% Nah jadi sekarang Kalau misalnya Khawatir terhadap Koreksi Kemungkinan ada beberapa Support Supportnya tuh Ada di sekitar Sini 0,18 Karena ini Candlesticknya Udah cukup tinggi Nah jadi kalau misalnya Apresiasinya terjadi Secara signifikan tuh Agak susah lah Untuk melihat support and resistance nya Jadi kemungkinan Kalau mau aman tuh Supportnya ada di sekitar 2 ini Di sekitar Ya Di sekitar 0,182 Dan 0,141 Dolar Sebelum Kalau misalnya Terjadi koreksi Dan yang paling aman lagi Ada di sekitar sini 0,22 Dolar Ini balik lagi Kalian kalau misalnya Mau investasi di Dogecoin Ataupun Ethereum Kalian harus hati-hati dulu Dan harus riset dulu Karena semua pernyataan Yang gue sampaikan disini Dan semua yang gue sampaikan disini Bukan saran Atau ajakan resmi Untuk trading Atau investasi Karena balik lagi Semua hal yang dilakukan Di pasar kripto Atau pasar keuangan Risikonya Keuntungannya Dan kerugiannya Itu ditanggung oleh Investor atau trader Masing-masing Jadi disini gue Cuma memberikan informasi Tentang menurut gue Apa aja sih Yang menyebabkan Harganya Bisa naik kayak gini Karena ini cukup Signifikan banget Nah jadi kalau misalnya Kalian mau Lihat support and resistance Supportnya ya kira-kira disini Dan resistance nya ya di sekitar sinilah Di harga tertinggi barunya Di sekitar 0,29 Dollar Atau Kitar 4.235 Ya pokoknya Intinya kalau kalian Mau terjun ke Dogecoin Hati-hati lah Semua yang gue Sampaikan disini Ada versi tertulisnya Di koinvestasi.com Jadi kalau misalnya Kalian mau lihat Kalau misalnya Kalian kurang nyaman Dengan dengerin video ini Kalian bisa baca nanti Di koinvestasi.com Nah jadi Sekian video dari gue Semoga informasinya Bermanfaat Dan as always Koinvestasi Aset masa kini Kayak masa depan Terima kasih telah menonton!